Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu Sumut. Pemirsa menyambut perayaan Natal seorang petugas rumah tahanan mengenakan kostum sinter kelas dan membagikan hadiah berupa makanan ringan kepada ribuan penghuni warga binaan rumah tahanan kelas 2B Labuhan Deli. Goda memberiakan suasana Natal seorang petugas sipir atau penjaga tahanan di rumah tahanan kelas 2B Labuhan Deli, Kota Medan mengenakan pakaian alasan serkas dan datang ke kitab sel yang dihuni warga binaan untuk membagi-bagikan hadiah berupa makanan ringan. Aksi ini pun mendapatkan sambutan hangat dari kepala penghuni rumah tahanan, khususnya yang beragama kristiani, yang merasa terhibur dan terharu, karena Natal tahun ini mereka tidak bisa berkumpul dan merayakan Natal bersama keluarga di rumah. Kepala rumah tahanan kelas 2B Labuhan Deli mengatakan pemberian bungkisan atau kado Natal yang diberikan petugas ke seluruh warga binaan bertujuan agar para narapidana tetap bisa merasakan suasana Natal meski mereka masih berada di rumah tahanan untuk menjalani proses hukum. Jadi kita membagikan bungkisan Natal kepada beberapa warga binaan kita sebagai kado Natal. Kita hadir sebagai insan-insan kekasih bagi warga binaan kita supaya mereka juga merasakan bahwa Natal itu ada juga di dalam rutan dan bagaimana masyarakat. Pihak rutan juga merancang akan menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin setiap tahunnya di lapas dan di rutan agar para penghuni lapas dan rutan tetap terhibur. Dari Medan, Yuda Bahar, AI News, melaporkan.